Intro Seorang petugas dinas perhubungan atau dishub Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan bernama Rizal Babak Belur di Kroyok, pengantar jenazah. Rekaman video amatir aksi tersebut viral dan beredar luas di media sosial. Insiden itu diketahui terjadi Senin 22 Juni 2020. Inilah video detik-detik petugas dishub Kabupaten Bulukumba dianiaya oleh sejumlah pengantar jenazah. Kasus pengeroyokan tersebut bermula saat korban sedang mengatur lalu lintas di Jalan Lantodain, Pasewang, Kejamatan Ujung Buluk. Saat itu diketahui ada rombongan pengantar jenazah melintas dengan iring-iringan sepeda motor. Pada saat bersamaan, tangan korban mendapat pukulan dari salah seorang pengantar jenazah tersebut. Sontak korban kaget dan hendak menanyakan alasan pelaku memukulnya. Bukannya menjelaskan dengan baik, pengantar jenazah tersebut justru langsung melakukan pengeroyokan. Beruntung korban bisa menyelamatkan diri. Akibat pengeroyokan tersebut, korban diketahui mengalami luka di sejumlah bagian tubuh dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Ada pun dua orang terduga pelaku pengeroyokan berhasil diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!